Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wadah adik pejuang KSM 2024 selamat datang di channel youtube Neni Damai channel youtube yang khusus membahas soal-soal KSM tiap tahunnya untuk video kali ini kakak akan bahaskan materi ujian KSM tahun 2023 kemarin untuk soal referensi bagi adik-adik dalam persiapan KSM tahun 2024 untuk tingkat kabupaten kota dengan mata uji MI IPA terintegrasi baik kita mulai dengan soal yang pertama perhatikan beberapa hal berikut 1. siklus musim 2. posisi lintang dan bujur 3. dekat atau jauh dari katulistiwa 4. kemiringan sumbu rotasi bumi faktor di atas yang saling berinteraksi dan mempengaruhi lamanya puasa per hari setiap muslim di suatu wilayah adalah A. 1. 2. 3. B. 1. 3. C. 2. 4. D. semua faktor benar baik mari kita bahas untuk siklus musim itu sebenarnya tidak mempengaruhi lamanya atau waktu mempengaruhi waktu tidak tapi posisi lintang dan bujur itu mempengaruhi waktu yang ada di muka bumi ini kemudian dekat atau jauh dari katulistiwa itu tidak mempengaruhi lamanya puasa atau lamanya waktu berpuasa karena untuk dekat atau jauhnya dari katulistiwa itu hanya mempengaruhi iklim suatu negara sedangkan kemiringan sumbu rotasi bumi ini akan berpengaruh nantinya terhadap revolusi bumi atau lama atau cepatnya bumi mengelilingi matahari sehingga suatu negara itu suatu wilayah atau suatu negara karena lamanya posisi lamanya perputaran bumi mengelilingi matahari itu akan mengakibatkan perbedaan lamanya siang dan malam jadi untuk jawaban ini yang mempengaruhi lamanya puasa itu adalah 2 dan 4 walaupun pada akhirnya kemiringan sumbu rotasi bumi menyebabkan terjadinya revolusi bumi revolusi bumi juga nantinya akan mengakibatkan terjadinya perbedaan siklus-siklus musim tetapi yang untuk mempengaruhi lamanya atau mempengaruhi waktu itu adalah posisi lintang dan bujurnya suatu suatu negara karena untuk menentukan waktu juga tergantung dari letaknya suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur jadi jawabannya adalah 2 dan 4 baik kita lanjut untuk soal kedua selembar kain ikhram berukuran 1,5p meter persegi dengan masa 300 gram jika masa jenis kain ikhram tersebut adalah 1,2 gram per sentimeter kubik dan nilai p berarti 1,5p ini nilai p nya itu sama dengan jumlah rokaat soal subuh maka tebal kain ikhram tersebut adalah titik-titik di dalam sentimeter nah adik-adik disini sebenarnya kita menggunakan rumus masa jenis ro sama dengan masa per volume disini sudah kita ketahui nilai masanya itu adalah 300 gram sementara volume itu kan ibaratnya disini kalau kita melihat selembar kain ikhram berukuran 1,5p meter persegi itu kan sama dengan luas kain berarti luas kain sama dengan 1,5p meter persegi dengan P itu adalah jumlah rokaat soal subuh berarti ada 2 berarti 1,5 dikali 2 sama dengan 3 meter persegi atau jika kita jadikan dalam bentuk sentimeter itu adalah 30 ribu sentimeter persegi konversi dari meter persegi ke sentimeter persegi itu adalah sekitar 10 ribu kemudian nilai ro disini atau masa jenisnya adalah 1,2 gram per sentimeter kubik nah kita masukkan ke dalam rumus berarti ro sama dengan 1,2 1,2 sama dengan masanya adalah 300 dikali nah kalau misalnya ini dalam bentuk sentimeter kubik volume sebenarnya kita kan sudah dapat untuk bidang sisi-sisinya gitu kalau kita ibaratkan dengan panjang kali lebar kali tinggi kita sudah mendapatkan luasnya itu sekitar 30 ribu sentimeter persegi dan inilah yang akan kita cari nanti nilai tebal kain misalnya kita anggap aja ya sehingga kita masukkan ke dalam konversi itu 1,2 sama dengan 300 per 30 ribu dikali T yang akan kita cari atau nilai tebal kainnya tadi sentimeternya sehingga kita masukkan ke sini 36 ribu dikali T ke sini ya sama dengan 300 T itu adalah 300 per 36 ribu sama dengan 3 per 360 sama dengan 1 per 120 cuman sebenarnya saya agak ragu di sini untuk menyelesaikan akhirnya ini seperti apa jadi kalau ada adik-adik yang sudah mencari jawabannya terlebih dahulu karena saya takut atau ragu memberikan jawabannya yang keliru nanti silahkan adik-adik diskusikan dengan guru pembimbingnya baik adik-adik kita lanjut bahas soal nomor 3 perhatikan pernyataan berikut 1. masa dan berat adalah besaran yang sama 2. gaya adalah sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk membuat benda bergerak atau berubah arah geraknya 3. gravitasi membutuhkan medium untuk bekerja 4. masa adalah jumlah materi yang ada di dalam suatu benda sedangkan berat adalah gaya tarik gravitasi yang bekerja pada benda nah adik-adik kita harus tahu terlebih dahulu bahwa berat dan masa itu adalah dua hal yang berbeda dimana berat biasanya dilambangkan dengan W berat adalah masa dikalikan dengan percepatan gravitasi perbedaan paling mendasar antara pengertian masa dan berat adalah bahwa masa adalah jumlah materi dalam suatu material sedangkan berat adalah ukuran bagaimana gaya gravitasi bekerja pada masa tersebut jadi adik-adik bahwa masa dan berat adalah besaran yang sama ini adalah pernyataannya salah yang kedua gaya adalah sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk membuat benda bergerak atau berubah arah geraknya ini juga salah bahwa gaya adalah interaksi antara dua benda untuk membuat benda itu bisa bergerak atau berubah arah geraknya yang ketiga gravitasi itu tidak membutuhkan medium untuk bekerja jadi pernyataan yang salah itu adalah satu dua dan tiga sementara yang empat ini adalah pernyataan yang benar maka jawabannya adalah A satu dua dan tiga kita lanjut soal keempat setelah minum es buah satu gelas salah seorang peserta KSM menuangkan teh panas ke dalam gelas tersebut tiba-tiba gelas retak dan pecah hal ini terjadi karena terjadinya pemuayan yang tiba-tiba dimana kondisi di dalam gelas yang dingin dan kondisi di luar gelas itu pun juga dingin ketika dimasukkan air panas tiba-tiba kondisi di dalam gelas itu panas sehingga terjadi pemuayan untuk mendesak gelas supaya memuai sementara kondisi di luar itu tidak siap karena masih dingin sehingga terjadilah retak kemudian pecah maka jawabannya adalah B pemuayan yang tiba-tiba soal nomor 5 pada saat melontar jumrah dalam rangka ibadah haji Pak Ahmad dan Pak Aris menggunakan batu dengan masa yang berbeda masa batu yang digunakan oleh Pak Aris rata-rata dua kali lipat lebih besar daripada yang digunakan oleh Pak Ahmad berdasarkan peristiwa tersebut maka a. batu yang digunakan Pak Aris mendapatkan gaya gravitasi empat kali lebih besar b. batu yang digunakan Pak Ahmad mendapatkan gaya gravitasi seperempat kali lebih besar c. batu yang digunakan oleh keduanya mendapatkan percepatan gravitasi yang sama besar d. batu yang digunakan oleh keduanya tidak mendapatkan gaya gravitasi karena saat melompat jumrah medan magnet di wilayah kota Mina Makkah Arab Saudi bernilai 0 masa benda tidak mempengaruhi besarnya nilai percepatan gravitasi karena Pak untuk di bumi itu sendiri nilai percepatan gravitasi itu adalah sekitar 10 meter per second kuadrat untuk ketetapannya jadi berapapun masa bendanya nilai percepatan gravitasi untuk sampai ke bawah itu nilai percepatannya atau konstantannya itu adalah sama maka jawabannya adalah C baik kita lanjut ke soal nomor 6 please observe the following process of making a magnet by rubbing intinya kita disuruh lihat proses pemagnetan di bawah ini if NY is brought near the south pole of another magnet the event that occurs is ini adalah jika ujung Y ini dibawa untuk mendekat dengan kutub selatan dari magnet yang lain ibaratnya disini ada magnet lain ini adalah kutub utara nah apa yang akan terjadi nah prinsip kemagnetan adalah jika dia dengan cara digosok seperti ini ujung magnet apa yang menyentuh si Y berarti si Y ini dia akan bermuatan kutub ujung terakhir dari magnet yang digosoknya berarti adalah utara berarti U jika dia didekatkan dengan magnet lain yang kutubnya selatan maka apa yang terjadi tentunya akan terjadi adalah tarik menarik nah disini yang mana yang akan tarik menarik itu kita lihat A. Both of them will remain still artinya diam aja dia saling diam B. The two poles will attract each other artinya adalah dia akan saling tarik menarik tarik menarik kemudian yang C adalah the two poles will repel each other artinya dia telak menolak kemudian yang D adalah one of the poles will decrease its magnetic field strength artinya dia adalah kehilangan atau terjadi penurunan kekuatan magnetiknya jadi ini salah ya maka yang tepat adalah akan terjadi tarik menarik maka jawabannya adalah B baik kita lanjut untuk soal nomor 7 perhatikan terjemahan Quran surat Arum ayat 46 tentang manfaat angin berikut dan diantara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmatnya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunianya dan bersyukur inti pertanyaannya adalah dalam perjalanan dari tengah laut menuju tepi pantai seorang nelayan memanfaatkan layar perahunya berukuran 160 cm x 20 cm berarti ini nanti luas layarnya sehingga mendapatkan tekanan angin sekitar 10 pangkat 3 Newton per meter persegi besar gaya dorong yang dirasakan layar tersebut adalah nah adik-adik disini kita menggunakan rumus tekanan tekanan yaitu sama dengan gaya per luas karena yang ditanya adalah besaran gaya maka kita jadikan F atau gaya sama dengan tekanan dikali dengan luas sementara tekanan disini adalah tekanan angin dari ketahui yaitu 10 pangkat 3 Newton per meter kubik dikali dengan luasnya itu 160 cm x 20 cm harus kita konversi dulu menjadi meter 1,6 meter x 0,2 meter sama dengan 0,32 meter persegi maka setelah dikalikan hasilnya adalah 320 Newton jadi hasilnya adalah gaya dorong yang dirasakan oleh layar itu sekitar 320 Newton kemudian kita lanjut ke soal nomor 8 dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 22 Allah SWT berfirman yang arti dari ayat tersebut adalah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu langit sebagai bangunan dan menurunkan air dari langit lalu mengeluarkan dengan air itu berbagai buah intinya adalah bahwa air sebagai sumber kehidupan maka ayat tersebut menjelaskan salah satu fungsi langit yaitu sebagai sumber energi atau sumber kehidupan baik adik-adik kita lanjut ke soal nomor 9 pada musim haji sekitar bulan Juni suhu udara di Jazira Arab siang hari di sekitar 41 derajat sampai 45 derajat celcius dan malam hari 29 derajat celcius sementara di kota kendari malam hari suhu terendahnya adalah 293 Kelvin hal tersebut berarti satu suhu pada siang hari di Jazira Arab berkrisar 314 Kelvin sampai 318 Kelvin oke adik-adik kita harus mencari terlebih dahulu Kelvin itu rumusnya adalah derajat celcius ditambah dengan tetapan yaitu 273 jadi kalau kita mau mencari suhu siang hari di Jazira Arab pada saat siang hari kita lihat aja 41 dan 45 berarti 41 ditambah 273 atau 45 derajat ditambah 273 maka hasilnya adalah 314 Kelvin atau 318 Kelvin berarti ini adalah benar kota kendari di malam hari suhu terendahnya adalah 20 derajat celcius berarti untuk mencari derajat celcius cukup kita kurangkan selisihnya saja berarti 293 Kelvin dikurang dengan tetapan 273 jadi 293 dikurang 273 sama dengan 20 derajat celcius berarti ini juga benar yang ketiga suhu terendah pada malam hari di Jazira Arab sekitar 302 Kelvin suhu terendah malam hari yaitu 29 derajat celcius berarti Kelvinnya sama dengan 29 ditambah 273 sama dengan 302 Kelvin ini juga benar selisih suhu terendah pada malam hari di Jazira Arab dan kota kendari yaitu 11 derajat celcius apakah benar? mari kita lihat kan di Jazira Arab itu suhu terendah pada malam harinya adalah 302 sementara dikendari 293 yaudah kita kurangkan itu hasil setelah dikurangkan itu hasilnya adalah 9 derajat berarti ini salah jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3 jadi gitu ya caranya mencari Kelvin baik kita lanjut untuk soal nomor 10 untuk memenuhi kenyamanan berwuduk pada jamaah masjid Komarudin salah satu teknisi mendesain saluran pipa menuju keran seperti pada gambar berikut jika aliran pipa pada utama lancar salah satu keran dibuka dan keran lainnya ditutup misalnya ini ditutup ya maka apa yang akan terjadi kita lihat cek satu-satu nomor 1 debit aliran pada pipa utama sama dengan debit aliran pada keran karena ini dari tutup berarti yang mengalir disini sama yang akan mengalir disana bukan yang tertampung ya yang mengalir adalah sama maka ini benar 2 kecepatan aliran pada pipa utama lebih besar daripada kecepatan aliran pada keran sepertinya ini adalah penyataan yang salah karena untuk ukuran luas penampang pun antara pipa utama dengan keran itu adalah berbeda seharusnya kecepatan aliran itu juga berbeda karena dia juga tergantung dari faktor luas penampang kemudian yang ketiga sehingga kecepatan aliran air pada keran tetap besar walaupun kecepatan aliran pada pipa utama menurun ini benar karena apa? karena disini kan sudah tertampung air walaupun disini kecepatan aliran pada pipa utama itu menurun karena kan keran itu dia memiliki penampang atau luasnya itu penampangnya itu yang kecil sehingga tekanan air di dalamnya itu besar sehingga itu yang membuat kecepatan aliran di keran tersebut tetap besar yang keempat kecepatan aliran pada pipa utama dan keran tidak dipengaruhi oleh diameternya kecepatan aliran dipengaruhi oleh ukuran atau luas atau diameter dari pipa tersebut jadi jawaban yang salah adalah 2 dan 4 baik ade ade kita lanjut ke soal nomor 11 Fahmi, Hasan, dan Umar mengikuti lomba azan di madrasahnya saat melantunkan azan gambaran frekuensi ketiganya sebagai berikut nah pertanyaannya adalah peserta lomba dengan suara ternyari adalah cukup dilihat dengan frekuensi lantunannya ini adalah panjang gelombang jika panjang gelombangnya seperti ini itu tandanya dia memiliki frekuensi yang tinggi artinya adalah dia memiliki tingkat kenyaringan atau frekuensi suara yang tinggi jadi siapa dia? si Fahmi jawabannya adalah Fahmi baik ade ade kita lanjut ke soal nomor 12 Allah SWT berfirman dalam surat Arakdu ayat 12-13 yang terjemahnya dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepada kalian untuk menimbulkan kekalutan dan harapan dan dia mengadakan awan mendung dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah demikian pula para malaikat karena takut kepadanya dan Allah melepaskan halilintar lalu lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah dan dialah Tuhan yang maha keras siksaannya berdasarkan penjelasan ayat di atas dan kejadian putir yang sering kita amati kilat terlihat lebih dulu daripada suara gemuruh karena A udara bersifat isolator kecepatan bunyi dan cahaya sama besar C kecepatan cahaya kecil daripada kecepatan bunyi D kecepatan cahaya jauh lebih besar daripada kecepatan bunyi nah ade ade for your information sebenarnya antara kilat dengan halilintar itu bersamaan tetapi karena kecepatan cahaya jauh lebih besar daripada kecepatan bunyi maka kita mendengar kita melihat kilat terlebih dahulu baru halilintar atau gunturnya atau petirnya jadi jawaban yang tepat adalah D kecepatan cahaya jauh lebih besar daripada kecepatan bunyi dimana kecepatan cahaya itu adalah hampir 300 km per second sementara kecepatan suara hanya 343 meter per second saja kita lanjut ke soal nomor 13 Abdullah hadir ke masjid menjelang kumandang azan sholat subuh dan dia memukul beduk sebelum memulai azan Amirul yang sedang berada di rumah hendak bersiap menuju ke masjid mendengar bunyi beduk setuh setengah detik setelah beduk tersebut dipukul cepat rampat bunyi beduk tersebut apabila rumah Amirul berjarak 0,6 km dari masjid adalah titik-titik meter per second kita gunakan rumus jarak sama dengan V kali T atau V sama dengan S per T jarak disini adalah 0,6 km atau kalau kita jadikan ke meter itu harus kita kali 10.000 konversi kilometer ke meter itu dikali kita turunannya seribu oke kita kali seribu ya dari kilometer ke meter itu dikali seribu menjadi 600 meter per second secondnya adalah 1,5 detik 1,5 second sehingga nilai V sama dengan maka hasilnya adalah 600 dibagi 1,5 itu adalah 400 meter per second jadi jawabannya adalah 400 baik kita lanjut ke soal nomor 14 Fatima diminta oleh gurunya untuk membaca Al-Quran namun dia hanya bisa membaca dengan jelas apabila Al-Quran yang dibaca diletakkan sedikit lebih dekat dari jarak normal yaitu 15 cm pernyataan yang benar berkaitan dengan masalah yang dialami Fatima adalah berarti Fatima ini dia tidak bisa melihat benda dari jarak jauh dia hanya bisa melihat dari dekat berarti dia adalah miopi atau rabun jauh harus dibantu dengan lensa cekong sekarang itu ada lagi namanya hipermetropi atau rabun dekat dia tidak bisa melihat dekat maka akan pakai lensa cembung maka jawabannya adalah si Fatima menderita miopi dan dapat dibantu dengan lensa cekong jadi jawabannya adalah A kita lihat soal nomor 15 soal nomor 15 perhatikan gambar rangkaian listrik berikut jika saklar 1 ditutup dan saklar 2 tetap dibuka maka kita lihat saklar 1 itu lampu mana saja yang akan disentuh untuk hidup saklar 1 ini baterai maka akan ini terhenti maka disini hidup maka lanjut disini hidup maka kemari maka yang hidup itu cuma 1 dan 3 jawabannya adalah C lampu 3 dan lampu 1 menyala jadi jawabannya adalah C itu untuk soal nomor 15 kita lanjut untuk soal nomor 16 oke soal nomor 16 kipas angin di ruang kelas menggunakan daya 100 Watt dan dinyalakan selama 8 jam setiap hari bila tarif listrik per KWHnya 600 rupiah rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan itu berapa ini sudah saya langsung isikan bahwa rumus pemakaian listrik itu adalah daya dikali lama pemakaian daya sudah diketahui itu 100 Watt dengan lamanya 8 jam yaitu 800 Watt kita harus menjadikannya ke KWatt menjadi kita bagi 1000 dari Watt ke KWatt berarti dibagi 1000 hasilnya adalah 0,8 KWH kita kali selama 30 hari sama dengan 24 KWH katanya 1 KWH itu kan 600 rupiah maka kita kalikan 600 rupiah tadi sebanyak 24 KWH sehingga hasilnya adalah 14.400 rupiah jadi kita membayar listrik tagian listriknya 14.400 rupiah saja kita lanjut ke soal nomor 17 sifat bayangan yang dihasilkan pada saat kita bercermin di depan cermin datar adalah meja rias ya 1 memiliki ukuran yang sama dengan objek aslinya tentu nomor 2 memiliki jarak yang sama dengan objek aslinya iya 3 tidak dapat dijadikan objek atau benda fisik nggak bisa dipegang dia maya nomor 4 adalah bayangan simetris bayangannya simetris terbalik kiri kanan yang sama positif dengan objek aslinya yang kanan terlihat seperti yang kiri-kiri yang terlihat seperti kanan maka jawabannya adalah semua benar jadi jawabannya adalah semua jawaban benar kita lanjut ke soal nomor 18 soal nomor 18 ini tips buat adik-adik ya ketika ketemu soal yang seperti ini untuk menghemat waktu kita langsung saja baca pertanyaan atau pernyataannya pernyataan yang benar adalah berarti kita akan fokusnya cuma di yang tempat ini saja 1 meningkatkan ketersediaan sumber energi 2 mengurangi emisi gas rumah kaca 3 meningkatkan kualitas udara 4 lebih ramah lingkungan manfaat penggunaan energi terbarukan ini iya ini iya ini iya ini iya berarti semuanya juga benar semua jawaban benar jawabannya adalah D kita lanjut ke soal nomor 19 ini emang tidak saya cari karena dalam bahasa Arab silahkan adik-adik cari kalau ada-ada ketemu referensi soalnya terus boleh capture soal ini untuk dicari jawabannya versi bahasa Arab kita lanjut ke soal nomor 20 untuk soal nomor 20 perhatikan beberapa hal berikut contoh perubahan yang menyebabkan terjadinya jenis zat baru atau kita sebut adalah perubahan kimia kimia yang akan menghasilkan zat baru atau senyawa kimia besi berkarat itu perubahan kimia singkong menjadi tape itu kimia sampah yang sudah memusuhi itu perubahan kimia air susu menjadi masam itu sudah perubahan kimia maka jawabannya adalah semua jawaban benar kalau penambahan untuk tambahan referensi adik-adik bahwa perubahan fisika itu apa sih contohnya dia tidak menghasilkan jenis zatnya yang baru contoh es mencair kan es itu dari air ya kemudian dia mencair kan akan kembali tetap menjadi air kemudian beras menjadi tepung tepung itu kan masih bahan dasarnya adalah beras belum ada tambahan apapun belum ada berubah apapun masih dalam bentuk zatnya beras kemudian kayu menjadi meja atau menjadi kursi itu kan masih kayu bukan hanya berubah bentuk bukan berubah zatnya itu adalah contoh perubahan fisika kalau perubahan kimia sudah berubah secara kimia oke kita lanjut untuk soal nomor 21 oke adik-adik ini untuk soal nomor 21 akan saya kakak pisah untuk di video yang kedua ya karena ini kakak jadikan part pertama supaya durasi kita tidak terlalu lama jadi tunggu aja nanti di video kedua setelah ini bye-bye semuanya semoga kalian semua lulus untuk KSM 2024 dan bisa mewakili provinsi kalian untuk jenis nasional oke jangan lupa tunggu untuk video kedua bahasan soalnya tentang biologi ya dari soal nomor 21 sampai nomor 40 bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati